LKP Agung sebagai tempat uji kompetensi atau TUK menggelar uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali yakni PS Agung di Wantilan Gedung Pers Bali Ketutnade Denpasar. Uji kompetensi yang sekaligus dirangkai workshop Sanggul Bali dan Lelunakan ini, bekerja sama dengan WHDI Bali, Salon Agung, Tiara Kusuma Kota Denpasar, Koran Bisnis Bali Kelompok Media Balipos, dan Viva Kosmetik. Uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali yakni Payas Agung dikuti 53 peserta kursus Tata Rias. Selain mengikuti tes tertulis, peserta antusias mengikuti ujian praktek merias Payas Agung dengan model. Uji kompetensi Tata Rias Pengantin Payas Agung kali ini dirangkai pula kegiatan workshop gratis yang dikuti 200 peserta perempuan dari kalangan remaja maupun ibu rumah tangga di Bali. Menurut Ketua LKP Agung yang juga pemilik Salon Kecantikan Agung, An Agung Ayukutut Agung, Uji kompetensi sekaligus workshop ini untuk pemberdayaan perempuan mengenal dan bisa membuat sanggul Bali dan Lelunakan. Sekaligus mereka bisa melihat uji kompetensi. Uji kompetensi ini wajib diikuti peserta kursus Tata Rias agar diakui secara legal dalam bentuk sertifikat kompetensi. Supaya masyarakat ini semacam pemberdayaan perempuan. Jadi workshopnya bagaimana sekedar dia bisa membuat pusung tagel atau sanggul Bali. Kemudian disebelahnya ada orang uji kompetensi sehingga dia bisa tahu dan paham seperti apa sih orang uji kompetensi itu. Jadi masyarakat luas biar tahu bahwa walaupun hanya tukang payas istilahnya dia harus mengikuti uji kompetensi. Itu semacam sim supaya diakui. Selain menghadirkan penguji tingkat lokal yang berstandar, uji kompetensi ini menghadirkan penguji nasional dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK Pusat. Salah satu penguji dari LSK Pusat, M. Rais menilai TUK Agung sangat aktif dan rutin melaksanakan uji kompetensi Tata Rias Pengantin. Di samping juga telah berpengalaman dan mengadakan muri untuk bidang Tata Rias Pengantin dan Bali sangat maju sebagai percontohan daerah lain. Memang kita kalau dari LSK Lembaga Sertifikasi Tata Rias Pengantin, kita itu mengharapkan semuanya uji pengantin itu ada uji kompetensinya. Karena uji kompetensi itu diukur sampai kemana kemampuan dia untuk mencapai kompetensi yang maksimal. Kebetulan di Bali ini TUK Agung itu sangat aktif sekali, sangat bagus sekali ya. Baik yang untuk uji kompetensi maupun yang lainnya banyak sekali. Jadi memang kita sangat mengharapkan ini Bali ini memang sangat maju, jadi percontohan daerah-daerah yang lain ya. Sementara itu Kabit Paut dan Pendidikan Nonformal di Stikpora Kota Rimpasar, Madem Merta menyampaikan. Uji kompetensi ini digelar Salon Agung sebagai sebuah persyaratan LKP atau PKBM, yakni tahap evaluasi akhir setelah peserta mengikuti pembelajaran atau kursus. Dan tentu ini adalah pengakuan sah, pengakuan sah dari Salon sekaligus juga dari pemerintah bahwa prosesnya sudah dilaksanakan. Dan bagi peserta sendiri ini adalah satu legalitas yang harus dimiliki ketika nanti mereka akan melanjutkan atau mungkin terjun ke masyarakat. Ini semua lembaga memang harus memiliki mengatakan kompetensi seperti ini. Seiring banyaknya lulusan ujian kompetensi Tata Rias Pengantin Bali, yakni Payas Agung dari LKP Agung yang saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang, semakin banyak perempuan Bali memiliki keterampilan di bidang Tata Rias Pengantin Bali yang sangat menjanjikan.